Nah kalian kemudian klik recent apps ya, nah tampilkan menu recent apps seperti ini, kemudian kalian bisa tekan salah satu aplikasi yang sudah kalian buka tadi seperti ini, nah kemudian kalian pilih yang mode ini, layar split ya, nah nanti otomatis akan terpelah menjadi dua seperti itu. Nah disini dua aplikasi aktif secara bersamaan ya, baiklah assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yugati Santosa, kali ini saya akan berbagi tutorial cara split layar di mode layar penuh di hp poco x3 nmc ya, baiklah sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like share dan subscribe Untuk membantu agar channel ini bisa berkembang jadi lebih baik lagi, terima kasih Baiklah karena kemarin ada yang request bang bagaimana cara split layar di mode layar penuh seperti itu ya, karena tidak ada tombol navigasinya seperti ini Nah tampilannya seperti ini ya, nah ini adalah tampilan layar penuh di poco x3 nmc Karena tanpa menggunakan tombol navigasi yang ada di bawah seperti ini ya, nah bagaimana cara untuk membuka layar split di mode layar penuh poco x3 nmc Kalian tinggal coba saja buka aplikasi terlebih dahulu Misalkan google chrome ya, kemudian keluar Nah kalian kemudian klik recent apps ya Nah tampilkan menu recent apps seperti ini Kemudian kalian bisa tekan salah satu aplikasi yang sudah kalian buka tadi seperti ini Nah kemudian kalian pilih yang mode ini, layar split ya Nah nanti otomatis akan terpulang menjadi dua seperti itu Nah disini dua aplikasi aktif secara bersamaan ya Ini google chrome sama google playstore seperti itu Dan kalian juga bisa keluar kemudian membuat aplikasi mengambang seperti ini Kalian tinggal pilih saja yang kotak besar atau kemudian ada kotak kecilnya seperti ini ya Yang nomor tiga Nah seperti ini Terima kasih telah menonton